Polda Metro Jaya melalui bagian psikologi sumber daya manusia, Bek PSI SDM, bakal memberikan pendampingan terhadap korban anak usia 4 tahun telah dicabuli ibu kandungnya sendiri di daerah Tangerang Selatan, yang telah berhasil ditangkap subdit siber ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kabah Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya, AKBP Fitriya Mega mengatakan dalam penanganan kasus yang sedang ditangani subdit 4 unit siber ditreskrimsus Polda Metro Jaya yakni berhasil menangkap pelaku R, 22, atas kejahatan dugaan pencabulan terhadap anak laki-laki usia 4 tahun lalu dikirim ke seseorang dalam akun Facebook Ica Shakila, IS, lalu setelah itu viral. Mantan Kapolres Tebo Polda Jambi, jebolan sekolah perwira PPSS Angkatan 2002 ini mengungkapkan adapun pemberian materi tertulis untuk melakukan pengecekan kondisi mental pelaku R menggunakan cara observasi dan wawancara. Selain itu Fitriya Mega juga menyebutkan nantinya untuk hasil jika selesai pemeriksaan akan segera dilaporkan kepada penyidik. Tidak hanya itu, setelah tim selesai melakukan pemeriksaan kesehatan mental pelaku, Fitriya Mega juga akan menurunkan tim buat memberikan pendampingan trauma healing kepada korban yang kini oleh pemerintah setempat telah dititipkan di rumah aman atau Save House daerah Tangerang Selatan. Polisi mengejar pemilik akun. Sementara itu Wakil Direktur Kriminal Khusus, Wadir Krimsus, Polda Metro Jaya, AKBP Henry Umar menyebutkan pengungkapan kasus video porno isi konten persetubuhan antara ibu dan anak kandung viral di Mesia Sosial ini berhasil terungkap oleh subdit 4 siberdetres Krimsus. Pelaku R, menurut Henry berhasil ditangkap pada 2 Juni 2024 saat perjalanan menuju Polres Tangsel untuk menyerahkan diri. Pengakuan pelaku, lanjut Henry Umar, perbuatan cabul yang dilakukan pelaku atas permintaan dari akun Facebook berinisalis. R sehari-hari tidak bekerja menjadi ibu rumah tangga, sedangkan suami kerja mengamen, ditambah sewa rumah kontrakan luas hanya ukuran 3x3M sehingga saat pelaku menawarkan uang ke pelaku langsung tergiur. Psikologi Biro SDM Pro dan Metro Jaya memiliki menjelaskan terkait pemeriksaan terhadap tersangkai, terkait pemeriksaan kesehatan mental terhadap tersangkai. Kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan kesehatan mental. Secara, yang kami lakukan adalah memberikan beberapa materi-materi tes, baik itu tertulis maupun berupa observasi dan wawancara. Untuk sementara, kami masih mendalami secara psikologis terkait dengan kondisi mental dari yang bersangkutan. Kemudian, dari asli observasi kami, kami memang memperoleh beberapa hal yang nantinya akan kami lakukan kepada pendidik, kami di sini kemana kepada pendidik, yang nantinya akan dirilis Pak Wadir ataupun dari pihak pendidik. Kemudian, yang akan kami lakukan terhadap korban, kami juga melakukan pendampingan, kami akan melakukan kolaborasi dengan UPTD ataupun dari KPAI, dengan pendampingan dan memastikan bahwa kondisi kesehatan mental dari korban, ataupun keluarga dari korban dalam kondisi yang masih stabil dalam kondisi kesehatan mental. Demikian kepada kami, saya akan melakukan pendidik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!